Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online On 2001 Pada saat 2 tahun setelah saya membangun usaha Saya dihadapkan oleh suatu ujian yang sangat berat sekali Dan saya gagal dihadap ujian tersebut Apa itu? Saya bukan ustad, jelas Mungkin sebelum-sebelumnya saya pakai kuplok Karena rambut saya sudah nanggung pendek Setengah panjang Nah sekarang saya mau panjang ini Jadi biar teman-teman tahu Bahwa pada saat saya membahas sesuatu masalah Saya bukan sebagai ustad teman-teman Karena saya sebagai santri pun Tidak pantas disebut sebagai santri Seorang santri itu setidaknya harus Menguasai 14 cabang keilmuan Nah saya santri aja gak masuk Apalagi ustad Jelas ya Baik Nah saya mau disclaimer masalah ini duluan Dan saya bukan motivator Karena saya tidak memberikan motivasi Hanya saja Saya hanya berusaha menjadi seorang penggeser ideologi Ideologi-ideologi yang sudah salah kaprah di lapangan sana Oke sekarang hari ini saya akan membicarakan masalah pengalaman saya nih Ini saya bolak-balik selalu Sharing tentang masalah pengalaman saya di masa lalu Karena masa lalu saya banyak yang baik Dan juga banyak yang tidak baiknya Salah satunya cerita ini Tahun 2000an Pada saat 2 tahun setelah saya membangun usaha Saya dihadapkan oleh suatu ujian yang sangat berat sekali Dan saya gagal dihadap ujian tersebut Apa itu? Pada saat itu Omset saya mentok sekitar 20 ribuan Singapur dolar Uang sekarang mungkin sekitar 2 miliar Eh 2 miliar 200 juta Nah mentok di angka itu Dan waktu itu Saya sudah punya satu orang salesman Mas Ibung ya Terus kemudian Satu orang Karewan Sityani Suatu malam Saya di challenge Ditantang nih Oleh Oleh apa Partner saya Orang Singapur Dia bilang gini Jangan mau jaya You are too holy man Dia bilang begitu Kamu terlalu suci Dia bilang begitu Sebenarnya suci itu gak ada yang namanya terlalu ya Tapi ya sudah lah Itu intinya seperti itu Dia mengatakan Dan Intinya apa sih Sebenarnya dia ngajakin saya Kamu jadi orang Jangan lempang-lempang banget Dalam berbisnis Karena apalagi Bisnisnya ini kan B2B Kemudian Saya di challenge Oleh Partner saya pada saat itu Dia bilang gini Kita entertain mereka Entertain para Si Siapa End user Atau para Pelanggan-pelanggan kita Atau para Bayer-bayernya Saya mau kecayaan seperti itu Saya mikir Enggak Saya bilang gini Nah Di malam hari itu Saya mikir Ya tidak Ya tidak Ya tidak Akhirnya saya tergoda Dengan omset yang sudah mentok Segitu-segitu Gak naik-naik Sudahlah Saya mau belajar Ini belajar gak kena nih Jadi dari saya Tidak pernah Melakukan night entertain Tidak pernah memberikan suap Akhirnya dua-dua ini Saya toleransi Saya belajar dari Suhunya nih Malam hari itu Saya mentoleransi Meskipun saya Dengan sangat Perasaan yang sangat Dekan sekali Dan saya berpesan Kepada kawan saya Mas Ibung ya Mas jangan Gak boleh sentuh kita berdua Kita sudah berkeluarga Sebetulnya mereka juga Sudah berkeluarga yang lainnya Ya Nah tapi Saya mengatakan seperti itu Sudahlah Malam hari itu Beneran Sesuatu yang Apa Kayak jantung saya mau copot Nonton ke tempat gugem Ya Saya pergi ke tempat gugem Itu Ya Gak usah saya ceritakan lah Pokoknya tidak baik Kita ceritakan Nah intinya Meskipun saya Mengatakan Udah lah Yang penting kita tidak ikut Macem-macem Dan jangan sentuh kita berdua Malam hari itu Beneran Jantung dedekan banget Kenapa? Ya Setidaknya Bukan santri Tapi pernah jadi santri kalong Santri kalong itu pernah Belusuan masuk sesekali Ke tempat pesantren Begitu ya Itu perasaan dedekannya itu Tinggi banget Jantung itu Kayak mau copot Padahal itu nonton Cewek Kayak beneran Kayak beneran itu gimana sih? Ya segitulah Pokoknya Kalau saya bayangin Oke Nah Saya Pamitan kepada istri saya Dan saya Ngomong apa adanya Kepada istri saya Dan istri saya juga Oke Ingat aku ya Dia bilang Iya Itu malam pertama Yang jantung saya Hampir copot Gara-gara saya Ketempat yang Enggak bener Saya toleransi seperti itu Oke lanjut Setelah itu Order beneran Makin lancar Lebih lancar Bener Makin lancar Kenapa? Ya sudah di entertain Habis itu sudah deal Transaksi kasih Ya komisi-komisi Begitulah Singkat cerita Beberapa saat kemudian Saya lupa Mungkin satu bulan kemudian Terjadilah Hal yang serupa Di tempat Ya Yang berbeda Ini kedua kalinya Yang tadinya saya jantungnya Hampir copot Sekarang Sudah agak mulai Meredani jantungnya Sudah mulai menikmati Oke Menikmati hiburan-hiburan Seperti itu Nah Ini yang saya katakan Teman-teman Tapi pulangnya Malam hari itu Istri saya Netes air mata Pada saat itu Anak saya Yang pertama Baru usia beberapa Bulan ya Jadi waktu itu Tahun 2002 Karena anak saya sudah Usia beberapa bulan 2002 ke 2003 Awal Akhirnya Nah Apa yang terjadi Saya bilang begini Aku tahu Kamu gak berbohong sama aku Tapi Apa yang aku katakan juga Kepada Anak kita nantinya Kalau seandainya Sosot nanti dia besar Dan dia tanya Apakah Papa pergi kemana Karena aku juga gak bohong Gak boleh bohong sama dia juga Apakah pergi ke tempat yang gak karuan Ya Nah disitulah saya tersentak Mulai malam hari itu Sebetulnya saya sudah Tidak mau lagi Dan Apa Meskipun saya tidak mau Tapi saya minta Tolong tim saya atau apa Untuk pergi ke sana Untuk menemani Seringkali begitu Nah Ini Beransur-ansur Terjadi tahunan Sampai Saat itu Sebetulnya satu tahun setelah itu Saya sudah mulai Ada perasaan sudah Gak nyaman saya Ya Dan satu hal Apa Terjadi Hal-hal yang Tentu aja dalam bisnis itu Terjadi kecurangan-kecurangan Dari pihak partner-partner saya juga Kemudian Saya waktu itu Sudah sebetulnya berpamitan Untuk Udah lah Saya gak mau nerusin yang keginian lagi Perasaan hati saya itu Tidak tenang dan kemerungsung Tapi Itu sudah terlanjur Nyemplong Terus kemudian Ya kembali lagi Keimanan saya tidak sekuat Pada saat sekarang ini mungkin Saat itu saya tidak berani Meninggalkan secara frontal Saya memikirkan Harus mempersiapkan Kapal saya Cadangan saya Sekoci saya duluan Oke Jadi saya mulai Mulai berpamitan secara halus Tolong dong Ini perusahaan Di transfer atas namamu saja semuanya Aku mau ngambil Sahamnya juga sama sekali Ya Transfer ke semuanya tempatmu Aku tak ngurusin bisnis yang lain saja Nah saya mulai belajar Imo Retail pada saat itu Makanya kalau saya Sering mengatakan Saya gak suka B2B Karena saya gak suka entertain Ya Nah Saya lebih memilih Di waktu luang saya Tidak masuk ke tempat yang Belusuan Belusuan yang aneh-aneh Termasuk Papun saya juga tidak suka Saya lebih memilih Ke tempat Mancing Atau saya nonton film Bioskop gitu saja Itu saya memang Apa Ya dikatakan hobi saya Cuma 2 hal itu saja Tempat alam Ya Atau Nonton film Itu saja Nah Tapi Hal itu Saya lakukan dengan Keterpasaan-keterpasaan Masuk ke tempat-tempat Hiburan malam Nganterin mereka-mereka Meskipun saya tidak minum Sepersenpun alkohol Dan tidak Ngikutan bermain Magnita Tapi Sebetulnya Value saya sudah tergerus Saya sudah mentoleransi Hal-hal yang Harusnya tidak saya lakukan Sama sekali Nah hal-hal yang Toleransi ini Sepertinya membawa Malapetaka Di masa yang akan datang Apa itu Satu Saya mentoleransi Hal yang haram Dengan hiburan malam Dan juga dengan Memberikan komisi Padahal itu semuanya Jelas-jelas haram Dengan hal seperti ini Saya juga mengajarkan Kepada orang-orang Di bawah saya Untuk melakukan Seperti itu Meskipun Pada saat itu Saya sudah tidak Mengikuti atau Melakukan hal itu lagi Tapi Orang-orang di bawah saya Atau partner saya juga Itu melakukan hal itu Nah apa hasilnya Hasilnya adalah Mereka juga Mentoleransi Value mereka Yang tadinya mereka Tidak pernah melakukan itu Mereka melakukan itu juga Nah Kemudian Karena mereka sudah bisa Biasa mentoleransi value Bukan hanya Kepada Allah Mereka berkianat Akhirnya Ya Allah Jadi kianatin Apalagi saya gitu Nah tidak heran Uang yang mudah Didapat itu Akhirnya juga Dikorap oleh mereka juga Pada saat mereka korap Saya sempat ya Menyalahkan mereka Yang apa Ngambilin duit saya lah Gitu loh Kenapa ya Ini para salesman Para Termasuk direkturnya juga Kok ngambilin-ngambilin duit Gitu loh Saya awalnya menyalahkan mereka Terus Setelah saya putuskan Untuk hijrah di tahun 2010 Hijrah setelah front Udah lah Saya enak dengan semua ini Saya kepengen hijrah Dan saya fisik Hijrah saya Kejawa Keluar dari batang Karena kalau saya tidak Hijrah secara fisik Saya akan terpengaruh Oleh lingkungan itu Jadi saya secara fisik hijrah Dan ingat teman-teman ya Harus tahu Bahwa saya hijrah Dalam kondisi Saya masih riba Dan saya untung besar Dari situ Jadi saya tidak Kondisi saya Saya bangkrut Saya rugi Kemudian saya hijrah Tidak Justru saya bangkrutnya itu Setelah saya hijrah Ini ya teman-teman harus tahu ya Jadi Saya bangkrut setelah saya hijrah Bukan saya bangkrut Pada saat Saya sebelum hijrah Tidak Jadi Dengan riba Saya menjadi Lebih kaya Tapi tidak Membawa kebahagiaan Membawa keresahan Dalam kehidupan Rumah tangga saya Dan Pribadi saya Oke Nah 2009 saya umprah 2009 Akhir saya putuskan Yuk kita hijrah 2010 Saya mulai hijrah Ke Jakarta Dan sampai 2012 Saya mulai hijrah Ke Bandung Setelah itu Mulai dibangkrutkan Satu persatu Ya Dan saya terima itu Dari situlah Saya mulai merenung Uh ternyata bener Ini yang disebut namanya Wah haram dimakan setan Saya tadinya menyalahkan Mereka-mereka Setelah itu Saya merenung Dan saya menyalahkan diri saya Sebagai seorang pemimpin Atau pemilik Perusahaan juga Saya Mengizinkan Mentoransi diri saya Untuk Mentoransi value-value Agama saya Nah dari situlah Saya mulai Melakukan hal-hal yang Tadinya dilarang agama Saya lakukan Night entertain Kemudian apa Komisi-komisi Ya meskipun Komisinya pun juga Saya udah mengatakan Pak jangan besar-besar pak ya Supaya ketahuan Perusahaan Tapi satu hal Saya tidak pernah melakukan KKN terhadap Pemerintah Karena itu juga Pesen kakak saya juga Beliau mengatakan begini Udahlah jangan masuk ke sana Pemerintahan Nanti dikejar-kejar KPK Alhamdulillah Saya tidak masuk ke sana juga Dan disumpahin sama rakyat Tapi tetap saya melakukan hal-hal yang haram Oke Pada saat saya Mentoransi hal yang haram Yang kedua Saya mengajarkan yang haram itu Atau mentoransi hal yang haram itu Kepada tim saya Oke Yang ketiga juga Kepada Anak dan istri saya Mereka mengetahui hal itu Oke Dan pada saatnya Anak dan istri Dimakanin sesuatu yang haram Itu tidak terjadi keberkahan Dalam rumah tangga Entah bentuknya apapun itu Akan hilang Ya Atau Misalkan bisa jadi ya Bentuknya konsumtif Materialis Ya Hedonisme Ataupun juga Mungkin sakit Ya Terus juga Untuk biaya-biaya yang lain Termasuk rehabilitasi anak Alhamdulillah Anak saya tidak sampai seperti itu Sudah insaf duluan Oke Nah Di tahun 2010 Pada saat insaf Itu tetap langsung Terjadi Yang tadi Setannya tetap jalan Kenapa Karena dibatan tetap masih jalan Nah itu Mulai Bisi saya digerogoti oleh Partner saya Ya Dan Saya tidak menyalahkan dia lagi Saya justru mengorasi diri saya Oh iya Ini ajaranku Yang aku ajarannya kepada dia Yang tadinya Dia mungkin tidak tahu hal itu Dan saya ajarkan hal itu Akhirnya apa Ya itu Uang haram dimakan setan Itu setannya juga dimakan Setan setannya Dia juga setannya Ya Bisa jadi Saya setan Saya iblis yang mengajarkan pada setan Ya Nah Ini nalar banget Tapi ada yang mungkin Mengatakan begini Masih Tapi aku melakukan semua itu Dan aku tetap Berjaya dan duitku tambah Besar Orderanku tambah besar Ya Artinya apa Bisa jadi Nanti balasanmu tidak di sekarang Tapi balasanmu di akhirat Dengan mati suul khotimah Mungkin juga anda mengatakan Tapi keluarga ku juga harmonis juga Itu mati Iya Tapi balasannya di akhirat Itu yang lebih mahal Raka Balasannya suul khotimah Anda mau mana Sekarang milihnya Ya Ini nalar sederhana Berbicara masalah Menalarkan Atau menuliskan Uang haram dimakan setan Kita punya pilihan itu Mau jalan di jalan yang benar Membawa keberkahan Yang Saya juga sekarang merasakan Setelah saya hijrah Benar Oh keberkahan itu seperti itu Ternyata Nikmat sekali Kita mendapatkan rejeki-rejeki Yang matangan Bukan rejeki-rejeki Yang mentahan Yang kita harus Belanjakan rejeki itu Mudah-mudahan Ini bermanfaat Sampai ketemu Di topik selanjutnya